Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS. Sawit Provinsi Aceh merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Aceh Barat Timur pada periode 26 Oktober hingga Minggu 2 November 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10. 20 tahun ditetapkan naik Rp132 per kilo menjadi Rp2.328 per kilo. Aceh Barat, dan naik Rp126 per kilo menjadi Rp2.337 per kilo, Aceh Timur. Berikut harga sawit untuk Aceh bagian Barat berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, di Stanbun, Provinsi Aceh, sawit umur 3 tahun Rp1.597 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1.884 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.021 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.130 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.211 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.244 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.267 per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.328 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.278 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.245 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.233 per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.206 per kilo, dan harga sawit umur 25 tahun Rp2.170 per kilo. Lantas harga sawit untuk Aceh bagian timur berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, di Stanbun, Provinsi Aceh, sawit umur 3 tahun Rp1.604 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1.891 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.029 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.139 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.220 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.254 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.277 per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.337 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.387 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.255 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.242 per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.215 per kilo, dan harga sawit umur 25 tahun Rp2.179 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.462,84 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.722,32 per kilo dengan indeks K85,07 persen, Aceh Barat, dan 85,07 persen, Aceh Timur. Sekian harga sawit untuk tanggal 31 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.